Oke, terima kasih Mas Pai. Terima kasih juga teman-teman yang udah datang sini. Ya hari ini saya diminta untuk bicara apa? Citra dan puisi. Sebenarnya kalau apa yang saya siapkan di slide ini hanya pengantar aja gitu. Dan saya berharap mungkin di diskusinya ya. Jadi lebih banyak di diskusi gitu apa. Mau nunggu Adhan dulu? Lanjut aja. Lanjut aja lah. Oke, ada banyak pertanyaan ketika saya ngobrol dengan teman-teman yang secara formal nggak belajar sastra ya. Ketika misalnya pertanyaan-pertanyaan kecil, apa sih sebenarnya yang dimaksud puisi itu gitu. Terus apa bedanya dengan prosa dan hal-hal lain ya seperti itu. Jadi hal-hal yang mendasar. Nah, disini saya berikan contoh misalnya. Ini puisi Abdul Hadi WM. Saya ambil secara acak aja gitu ya. Tuhan, kita begitu dekat gitu ya. Ya, teman-teman bisa baca sendiri gitu ya. Tuhan, kita begitu dekat sebagai api dengan panas. Aku panas dalam apimu. Tuhan, kita begitu dekat seperti kain dengan kapas. Aku kapas dalam kainmu. Tuhan, kita begitu dekat seperti angin dan arahnya. Kita begitu dekat dalam gelap. Kini aku nyala pada lampu padamu. Nah, pertanyaan mendasar tentang bentuk seperti ini. Kenapa dia disebut puisi gitu? Ini dikacaukan dengan munculnya prosa yang sekarang lagi tren ya. Fiksi mini gitu. Pertanyaan, apa bedanya misalnya? Ini sama-sama pendek misalnya ya. Bahkan ada fiksi mini yang hanya satu kalimat misalnya. Terus kenapa dia disebutkan sebagai prosa? Dan yang bentuk seperti ini disebutkan sebagai puisi gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara sama apa? Oh, puisi itu karya yang tidak ditulis secara penuh dari margin kiri ke margin kanan. Sedangkan prosa ditulis penuh dari margin kiri ke margin kanan. Saya pikir kalau kita bicara dengan bentuk forma seperti itu, sudah tidak relevan lagi. Karena bahkan banyak kalau misalnya teman-teman baca rajin buka koran minggu misalnya. Kompas. Kecenderungan beberapa tahun belakang. Kompas itu sangat naratif ya. Jadi ada puisi misalnya. Jen Hai misalnya. Terus Afianti Arman. Dia ditulis dari margin kiri ke margin kanan. Dan itu penuh sekali. Dan bercerita gitu. Lantas ketika menemukan hal-hal begitu, termasuk saya sendiri. Lah lantas kalau begini apa yang membedakan antara puisi dan cerpen gitu apa? Dan itu mungkin akan kita bisa diskusikan ya. Kenapa begitu gitu-gitu. Di sini mungkin saya hanya memberikan pengantar-pengantar aja. Saya kembali ke hal yang agak umum ya. Tidak kepengertiannya dulu. Puisi di dalam masyarakat dah. Jadi puisi di dalam masyarakat. Saya pikir di dalam masyarakat manapun di dunia ini adalah bentuk kesusasaraan yang paling tua ya. Karena kalau kita lihat misalnya karya-karya yang disini ada karya-karya dari zaman Yunani misalnya. Odipus, Antigon, Hamlet, Mahbet, Mahabrata, Ramayana, Brata Yuda. Atau misalnya cerita-cerita di kekayaan Nusantara yang lokal gitu. Itu ditulis dalam bentuk puisi gitu. Jadi puisi itu bentuk kesusasaraan yang paling tua ya. Karena bentuk novel atau proses itu baru datang di akhir abad 19 gitu. Jadi agak baru. Oke, nah di sini puisi sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Ia telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari kita gitu. Saya bisa berikan contoh misalnya. Ya dalam kehidupan sehari-hari saya pikir kita tidak pernah lepas dari puisi ya. Contoh kalau misalnya permainan anak-anak kecil gitu. Kalau kita perhatikan secara-secara sama mereka berpuisi sambil bermain. Contoh misalnya kalau jaman saya misalnya atau sekarang saya kalau main di kampung gitu kan. Terus main layangan. Terus tiba-tiba si benang layangan itu kusut gitu ya. Terus anak-anak entah mengapa dan entah dari mana asalnya gitu. Terus mereka tiba-tiba aja nyanyi. Sorry ya walaupun agak jorok misalnya apa. Bauk babah kehuruan, bauk babah kehuruan. Orang anak-anak itu ngerti gitu ya dengan makna itu. Tapi mereka menyanyikan itu gitu. Atau misalnya ibu-ibu kita ya. Yang sambil meninabobokan anaknya dan bernyanyi. Saya pikir itu bentuk-bentuk puisi juga. Cuman ya itu puisi yang hidup di masyarakat gitu. Atau misalnya ya kalau anaknya sudah agak gede. Misalnya dua tahun, tiga tahun. Terus di Sunda itu ada kebiasaan. Si anak itu naik ke kaki sambil. Nah kalau kita lihat sebenarnya itu puisi gitu ya. Bagaimanapun itu puisi. Karena dia nyanyian, ada musikalitasnya gitu-gitu loh. Cuman kadang ketika ditanya, apa sih sebenarnya artinya? Ya nggak tahu. Pokoknya mah ini mah, dari jaman nenek kamu, uyut kamu, udah ada gitu. Kebanyakan begitu. Jadi sebenarnya puisi itu sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Cuman persoalannya ketika hadir pendidikan formal, dan puisi itu didefinisikan di sana, kita menjadi seakan-akan merasa berjarak dengan puisi ya. Oke disini saya berikan beberapa contoh bentuk puisi di Indonesia ya khususnya. Puisi yang paling tua di Indonesia adalah mantra ya. Jadi mantra itu untuk pengobatan, untuk tolak bala, untuk kesehatan, untuk apapun. Saya pikir hampir di setiap suku bangsa di Indonesia ada ya. Kalau Anda pergi misalnya ke Jawa, pasti ada gitu. Ada misalnya, ya mantra-manta di Sunda juga ada gitu ya. Atau misalnya tren yang baru misalnya sekarang, yang lagi booming misalnya apa, yang Jogja Hip Hop Foundation ya. Mereka mengangkat itu menjadi bagian dari liriknya. Dan itu diambil dari mantra gitu loh. Nah tradisi mantra telah ada jauh sebelum kesusastraan modern hadir ya. Karena konon kesusastraan modern itu dimulai sejak apa, sejak... Mungkin akhir abad, baru akhir abad 19 ya. Dimulai dengan carita, saya agak lupa, jadi agak baru ya. Walaupun ditulis dalam bahasa apa, ditulis dalam huruf pegon ya. Tapi bentuk proses itu baru gitu, relatif baru. Nah kita lihat misalnya di kehidupan sehari-hari kita, Anda bisa lihat misalnya yang dari Jawa ya. Ada tembang, ada kisah panji, tayuban, bahkan permainan tradisional, randai, lagu pengantar tidur, yang jawokan. Yang jawokan itu semacam pelet ya, kalau nge-trend sekali di Sunda. Kalau kita perhatikan larik-perlarik itu isinya puisi gitu. Walaupun kita kadang nggak ngerti, ini apa sih gitu. Atau misalnya, ya doa dalam upacara adat ya. Doa dalam upacara adat di berbagai daerah, saya pikir banyak yang orang tidak menyadari bahwa itu puisi, tapi itu sebenarnya puisi gitu. Nah yang menjadi inti dari kebanyakan karya-karya ini adalah orang memilih kata dan memadatkan bahasa melalui bentuk puisi ya. Jadi orang selalu memperhitungkan, walaupun orang tidak mengerti isinya, tapi orang selalu memperhitungkan efek bunyi gitu. Misalnya kesamaan rima, kesamaan suku kata, itu selalu diperhitungkan. Ya contoh misalnya tadi ya, Cang, Ucang, Angge, Mulung, Muncang, Kapar, Angge. Mungkin kalau kita lihat satu persatu, lihat di kamus manapun, saya pikir nggak ada artinya gitu. Tapi musikalitas itu menjadi sangat penting di dalam puisi ya. Dan atau misalnya, atau kalau misalnya anak-anak main layangan, terus tiba-tiba hujan turun ya. Dan anak-anak secara serentak aja nyanyi gitu. Nyanyi yang sebenarnya malah mengundang hujan ya. Tapi itu dipercaya nyanyian itu bisa menolak hujan. Contohnya ini apa. Hujan cing gede, karunya budak gede, hujan cing letik, karunya budak letik gitu ya. Yang mereka ambil itu kesamaan bunyi gitu. Kalau kita lihat artinya justru itu mengundang hujan kan. Ya hujan, datanglah dengan besar gitu. Kasian anak besar gitu. Tapi itu dipercaya oleh anak-anak yang bermain layang-layang, itu akan apa, dia akan mengusir hujan justru gitu. Dipercaya seperti itu. Jadi ada banyak bentuk di dalam kehidupan sehari-hari kita yang sebenarnya itu adalah puisi. Cuman kita nggak menyadari bahwa itu puisi gitu. Nah ini pertanyaan yang sangat mendasar. Balik lagi jadi, apa sebenarnya yang disebut dengan puisi gitu ya? Nah kalau kita lihat di buku-buku teks pengantar puisi gitu, sebenarnya tidak ada batasan yang bisa dijadikan acuan standar ya. Karena yang satu terpagari, yang lainnya lewat gitu, lolos gitu. Yang satu terpagari, dan selalu begitu ya. Tapi di sini saya akan memberikan beberapa pernyataan dari orang-orang yang bergelut di bidang kesusahsaraan, juga jadi dari beberapa penyair ya. Puisi itu adalah bentuk kesusahsaraan yang menggunakan pengulangan suara sebagai ciri khasnya. Misalnya kata Selamat Muliana, dia kritikus ya. Terus karya yang menggunakan bahasa pilihan, diseleksi secara ketat oleh penyair. Atau misalnya bentuk pengucapan bahasa yang ritmis ya, menggunakan pengalaman intelektual yang bersifat imajinatif dan emosional misalnya. Yang ritmis itu yang seperti apa misalnya. Terus imajinatif dan emosional gitu ya. Bentuk pengucapan gagasan yang bersifat emosional dengan mempertimbangkan efek kehidupan. Nah di sini ada, ini usaha untuk memberikan definisi kepada puisi, tapi kalau kita ambil salah satu tentu tidak selalu ada hal-hal yang terlewat gitu. Jadi saya hanya memberikan gambaran, oh ini loh puisi dari beberapa pakar ya. Atau misalnya ini, peluapan yang spontan dari perasaan yang penuh daya berpangka dari emosi yang berpadu kembali dalam kedamaian. Kalau kita lihat, apa sih sebenarnya gitu? Berpadu lagi pada kedamaian gitu ya. Peluapan yang spontan dari perasaan yang penuh daya yang berpangka dari emosi yang berpadu kembali dalam kedamaian. Apa orang marah gitu, terus tiba-tiba damai lagi. Itu yang disebut puisi misalnya. Kan kalau kita lihat secara harfiah ya. Atau misalnya rekaman dari saat-saat yang paling baik dan paling menyenangkan. Apa iya gitu, puisi itu selalu mengungkapkan kebaikan misalnya. Selalu senang-senang gitu. Kan banyak puisi yang ironi, isinya bahkan tragedi ya di dalamnya gitu-gitu. Atau misalnya, yang lain misalnya apa, Thomas K. Kelly, ungkapan pikiran yang bersifat musikal. Oke. Atau misalnya yang diungkapkan dalam puisi adalah kebenaran. Nah ini ya beberapa definisi untuk bahan diskusi aja ya bahwa dan saya tidak akan menyimpulkan apa sih sebenarnya puisi gitu. Hanya memberikan gambaran-gambaran aja. Oke. Tapi dapat dilihat bahwa apa? Bahwa ketika kita berbicara tentang puisi, selalu ada hal-hal ini yang apa? Yang berusaha saya ini apa? Bukan definisikan, tapi disarikan ya. Bahwa ketika kita bicara soal puisi, selalu ada persoalan emosi gitu loh. Bahwa ketika kita membaca puisi, yang kita pikirkan adalah, apa sih sebenarnya isinya? Bukan persoalan itu, tapi orang diajak hanyut untuk apa? Untuk, wah gila nih, keren gitu ya. Kalau kita baca misalnya, saya dari pertama kuliah sampai hari ini, mencoba memahami misalnya puisi Sapardi yang apa? Aku ingin mencintaimu dengan sederhana ya. Dan jungkir balik itu, ini sebenarnya puisi ini gampang-gampang susah gitu. Dia kalau dibaca tuh, wah edan gitu ya, bisa menyihir orang gitu. Sangat luar biasa, dia daya politiknya luar biasa. Tapi kalau kita pahami, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Seperti kayu kepada api yang menjadikannya abu. Apa gitu kan? Dan itu luar biasa. Tapi orang terpana gitu ya, melihat itu ya. Atau misalnya puisi Sitor yang sangat terkenal apa? Bulan di atas kuburan misalnya. Malam lebaran, bulan di atas kuburan. Ya kita bayangkan apa gitu ya. Tapi di sana ada keindahan yang membuat orang bisa menangis, bisa bertawa gitu loh. Oke, yang berikutnya, ini saya pikir di dalam bentuk sastra apapun selalu ada ya, imajinasi gitu. Jadi imajinasi ini merupakan unsur yang penting di dalam apa? Di dalam puisi. Jadi kalau penyair menulis, misalnya ada yang bicara, misalnya Subagyo Sastra Wadoyo, dia ngomong kalau persamaan puisi dan filsafat itu sama-sama mempersoangkan manusia katanya. Lalu apa perbedaannya gitu kan? Filsafat sama mikirin, kenapa saya ada, kenapa misalnya ada yang lain, dan seterusnya gitu. Puisi juga ternyata memikirkan itu loh. Tapi yang menjadi pembedanya adalah bentuk pengucapan. Kalau filsafat, dia ditulis dalam bahasa yang runtut, misalnya mencoba apa, mendefinisikan sesuatu, tapi puisi enggak gitu loh. Puisi bisa membuat sesuatu jadi ambigu. Walaupun pertanyaannya tetap sama ya, apa sih manusia itu? Kita bisa baca misalnya di karya-karya Subagyo Sastra Wadoyo, dia berfilsafat, tapi dalam bentuk puisi. Dia mempertanyakan, kenapa saya ada di dunia? Kenapa saya harus, atau misalnya, kenapa Tuhan ada? Tuhan itu sebenarnya orang Jawa, orang mana gitu ya. Dia bertanya itu. Tapi dalam bentuk puisi, dan kita cukup, ketika membaca kita cukup. Wah, keren ya gitu. Tanpa harus dibebani, kalau kita baca misalnya Nietzsche ya. Mungkin pusing gitu, baca kalimat pertama udah, ini orang ngomong apa gitu ya. Atau yang lain, filsuf-filsuf yang lain gitu. Nah, di sini unsur imajinasi itu menjadi sangat penting ya. Oke, yang berikutnya di sini, ya unsur pemikiran dan ide, tentu saja ketika orang menulis, ini menjadi hal yang mendasar ya. Karena orang mau nulis apapun, kalau nggak ada pemikiran dan ide, tentu akan ngawur gitu-gitu. Nah, yang berikutnya ini, masuk ke bentuk ya. Bahwa, puisi itu selalu ada nadanya. Nanti saya di slide agak belakang, akan mencoba mengkaji. Apa perbedaan antara puisi dan lirik lagu misalnya. Karena orang banyak yang mengatakan bahwa, ya puisi itu ya lirik lagu gitu. Lirik lagu itu ya puisi gitu. Tapi, tapi kita coba nanti lihat pembentuknya, terus apa yang membedakan antara lirik lagu dan puisi ya. Terus ada irama ya. Ya irama, ada nada gitu. Jadi, bunyi adalah unsur yang paling penting di dalam puisi gitu loh. Secara bentuk ya. Nah, yang berikutnya adalah kesan panca indera ya. Atau citra ya. Jadi, jadi ketika, ketika orang membaca puisi, orang mampu nggak? Misalnya memvisualkan apa yang dituliskan orang misalnya. Kalau kita baca puisi-puisi afrija mana, kita dihantamkan kepada dunia benda yang luar biasa gitu. Dan keberhasilan sebuah puisi adalah ketika kita dapat membayangkan itu. Atau misalnya, ada puisi yang sangat terkenal dari Salman Rusdi misalnya. Potongannya saja misalnya. Dia ngomongin cinta sebenarnya. Entah cinta atau apa gitu ya. Tapi, pemikirannya. Puisinya, potongan puisinya kurang lebih seperti ini. Di dalam dadamu ada lubang. Dan di sana aku berdiam. Dan itu kan membuat orang membayangkan sesuatu. Pentingnya puisi adalah itu. Kalau puisi nggak bisa membuat orang membayangkan sesuatu, maka gagal puisi itu. Ada puisi misalnya yang apa, dia hanya, ya seperti biasa apat, mempertanyakan orang, mempertanyakan hidup, mempertanyakan apa, tanpa mampu membuat orang berimajinasi. Maka di sana, puisi sudah gagal. Di langkah ke sana ya. Jadi, jangan jauh-jauh orang sampai bisa mengerti lapis ke pertama, ke dua, ke tiga, dalam makna. Tapi, berhasil nggak membuat, sebuah puisi itu berhasil nggak membuat orang bisa terenyuh. Bisa membayangkan sesuatu tentang dunia yang ditulis oleh penyair. Oke, yang berikutnya tentu saja puisi itu, karena bahan bakunya adalah bahasa, maka dia harus mempentingkan sesunan kata-kata. Banyak penulis pemula, atau misalnya teman-teman yang baru belajar nulis, terus dia menyusun kata seenaknya gitu ya. Nyusun kata, misalnya dia mengambil secara acak dari novel, terus disusun secara puisi, terus dia katakan ini puisi gitu. Bisa nggak begitu? Jadi, ada persoalan begitu ya, ada persoalan. Terus, misalnya beberapa orang bisa bilang, setargi aja misalnya ngomong-ngawur, karyanya dianggap puisi, masa karya saya nggak? Nah, lantas apa yang membedakan susunan kata yang satu dengan yang lain, menjadi puisi atau bukan gitu ya? Kalau kita lihat, misalnya setargi tragedi Winka ya, si kasih, 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 Winka, 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 setargi aja bisa, masa saya misalnya ngambil secara acak, lantas disusunin jadi semacam puisi bentuknya, kenapa nggak jadi puisi gitu? Misalnya, begitu ya. Jadi, susunan kata-kata disini, nanti akan ada di bagian di belakang ya, bahwa ketika orang menyusun puisi, se-abstrak-abstraknya puisi yang baik, dia tetap mempunyai susunan sintagmatik, paradigmatik ya. Jadi selalu ada grammar itu menjadi hal yang penting, walaupun dalam puisi ya. Banyak orang yang menganggap bahwa, ya nulis puisi kan nggak perlu pakai grammar gitu, nggak perlu pakai tata bahasa. Tapi, kalau kita lihat dalam puisi-puisi yang baik, puisi-puisi yang baik itu include di dalamnya tata bahasa yang baik ya. Walaupun di sana ada lisentia poetica ya. Jadi orang bisa melanggar tata bahasa, tapi tata bahasa itu include gitu. Makanya ada, kalau di kalangan sastra selalu ada yang mengatakan, penyair yang baik adalah esais yang baik gitu. Jadi pasti penyair yang baik itu menjadi seorang, ketika dia nulis esai, cerpen pasti baik juga gitu. Karena secara bahasa dia menguasai betul gitu ya. Oke, yang berikutnya disini ada kata-kata kiasannya. Nah kata-kata kiasan menjadi unsur yang sangat penting di dalam puisi, walaupun kalau kita lihat di dalam metode pembelajaran kita di sekolah-sekolah, ini malah menjerumuskan gitu-gitu loh. Ketika orang, coba misalnya, kalau di ujian ya, di ujian nasional, coba misalnya cari majas metafora di puisi ini gitu-gitu loh. Dia menjerumuskan karena tidak membuat siswa menjadi imajinatif gitu loh. Dia, siswa terpatu menjadi, oh iya ya, dia seperti merumuskan sesuatu gitu loh. Yang sebenarnya tidak perlu dirumuskan gitu loh. Kalau puisi itu ya nikmati saja gitu loh kan gitu ya. Atau misalnya, yang buat saya tuh, misalnya ada ujian, di ujian nasional tahun berapa ya, ada soal pilihan ganda, dan itu tentang puisi. Apa makna puisi, aku, Harry Anwar misalnya. Terus pilihan ABC, dan itu sangat gila buat saya. Karena puisi itu bagaimanapun, dia tidak memiliki satu tafsir, selalu multi tafsir ya. Orang dari zaman berbeda akan menafsirkan dengan cara berbeda-beda. Dan orang dari background berbeda-beda juga akan menafsirkan dengan cara yang berbeda. Oke, yang berikutnya adalah kepadatan ya. Jadi ketika orang menulis puisi, maka kepadatan kata itu menjadi sangat mutlak gitu loh. Karena bagaimanapun ketika orang penyair misalnya menulis puisi, dia berbeda dengan menulis cerpen. Menulis cerpen, orang menjelaskan sesuatu. Tapi menulis puisi, dia memadatkan dunia gitu loh. Ya bagaimana misalnya, ya dalam sajak sitor misalnya. Sajak sitor sudah menjadi satu disertasi ya di UI. Hanya membahas satu sajak saja. di UI atau di mana saya agak lupa ya. Tapi dia jadi disertasi. Malam lebaran, bulan di atas kuburan. Hanya membahas itu, itu jadi satu disertasi. Berarti betapa padatnya gitu ya. Dunia yang digambarkan sitor misalnya disitu. Oke, sampai disini. Ada yang berkomentar dulu, biar agak santai gitu. Nggak saya melulu yang ngomong gitu gitu. Sebelum dilanjutkan, ada yang komentar atau bertanya? Silahkan. Kalau ada. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke hal berikutnya ya. Oke. Kalau kita bicara soal sasa, soal jangde di dalam karya sastra, kita akan bertanya, apa sih perbedaan puisi dan prosa, terus prosa dengan drama, drama dengan puisi. kurang lebih perbedaan utama di dalam ketiga karya itu adalah ini, di hakikatnya. Bahwa puisi, hakikatnya adalah bunyi gitu. Kalau cerpen, atau ya prosa, mau cerpen, mau novelet, mau novel, hakikatnya adalah cerita gitu. Dan drama, lakuan. Jadi hakikatnya ada di sana gitu. Jadi sedekat-dekatnya puisi ke prosa, dia tetap unsur utamanya ada di bunyi. Atau sedekat-dekatnya prosa ke puisi, dia tetap hakikatnya adalah cerita gitu. Ya contoh misalnya, ya dalam fiksi mini ya, saya memfollow misalnya fiksi mini di Twitter ya, dan orang hanya bikin fiksi dalam, dalam hanya satu kalimat, atau tiga kalimat, tapi setakatau gitu ya. aku rindu ibu misalnya. Misalnya hujan turun, terus aku diam sendiri di kamar, melihat foto ibu misalnya. Dan itu menjadi fiksi mini. Nah di sana kita bisa melihat bahwa apa, unsur yang membentuk fiksi mini, sepenek-penek apapun adalah cerita, tetap cerita gitu. Kalau drama selalu dilakuan ya, jadi selalu ditingkah laku manusianya. Tapi kalau puisi, senaratif-naratifnya puisi, tetap dia akan selalu memperhitungkan bunyi ya. Bahwa bunyi itu selalu menjadi unsur yang penting gitu. Nanti di belakang saya ada beberapa contoh ya. Oke. Nah di sini secara khusus, karena ini bentuk yang paling dekat ya, yang paling dekat, saya mencoba, mencoba sebenarnya, mencoba untuk, untuk membatasi puisi ya, tapi tidak mungkin dilepaskan dari, kaitannya dengan karya yang lain dari perusahaan. Oke. Dalam puisi, kata-kata tidak keluar dari simpanan ingatan. Kata-kata dalam puisi dibentuk dan, dalam puisi itu lahir dan dilahirkan kembali ya. Jadi, orang, orang penyair ketika menulis puisi, dia tidak mengambil dari arti kamus begitu saja. Tapi mencoba melahirkan kembali arti yang lain gitu, dari kata-kata denotatif yang ada di kamus gitu ya. Hal ini berbeda dengan, dengan apa, dengan kalau pengarang menulis prosa, maka bahasa itu selalu bersifat konstruktif. Dia dirangkaikan dan akan membentuk rangkaian cerita. Jadi, sifatnya dia tidak memadatkan dunia. Kalau di dalam bahasa Paul Ricoeur, misalnya lebih ini lagi, bahwa apa? Bahwa bahasa di dalam prosa itu bersifat kognitif gitu. Sedangkan bahasa di dalam puisi, itu dia di luar itu gitu loh. Jadi, melebihi yang kognitif ya. Kalau kata Ricoeur gitu. Jadi, kalau di dalam prosa, kata-kata sudah siap pakai. Sifat kreatif prosa ada pada perencanaannya. Bukan pada kata-kata itu sendiri ya. Tapi, ketika saya punya tokoh, saya merencanakan, oh si tokoh ini akan mati oleh si B misalnya. Dan matinya akan di mana. Jadi, pada perencanaannya. Tapi, pada puisi, karena puisi bukan cerita, maka kekuatan puisi adalah bagaimana kata-kata dapat merangkum dunia. Dunia yang dirangkaikan. Dunia yang digambarkan. Oke, yang berikutnya, puisi itu bersifat sugestif, asosiatif, dan padat. Sugestif artinya, mendorong orang untuk merasakan sesuatu. Walaupun orang tidak mengerti apa-apa. Ketika orang membaca puisi, misalnya apa, membaca puisi Gunawan Muhammad, misalnya, di kota ini kata orang, hujan telah menjadi logam. Minimal orang bisa merasakan itu gitu loh. Peduli amat dengan artinya. Soal arti itu sama belakangan pada akhirnya gitu loh. Tapi, tapi, pembaca selalu didorong untuk bisa ikut merasakan ya. Anda bisa membayangkan di kota ini, kata orang, hujan telah menjadi logam. Betapa luar biasa daya imaji yang di, bahkan oleh Gunawan ya. Walaupun misalnya ketika puisi itu ditulis misalnya dalam bentuk kritik, dia bisa melahirkan ratusan kritik gitu loh. Hanya satu puisi ya. Untuk mencari makna. Tapi minimal orang bisa merasakan bahwa, wah iya ya, keren nih puisi gitu. Bisa ikut merasakan ya. Oke, sementara, proses selalu bersifat menguraikan. Jadi, proses itu, kalau misalnya begini, kalau misalnya saya punya satu benda, namanya kursi. Ketika saya menulis dalam perosa, maka saya berusaha untuk menjelaskan bagaimana kursi ini, apa, menjadi saksi, menjadi saksi peristiwa misalnya, atau bagaimana misalnya puisi ini di, apa, diuraikan, sehingga dia mempunyai alur, mempunyai watak, dan seterusnya gitu loh. Tapi kalau di dalam puisi, tidak. Ketika saya punya satu kata kursi, terus saya punya, apa, gambaran dunia tentang sesuatu, maka, gambaran dunia itu coba dipadatkan ke dalam, kata itu kursi, ditarik, bukan apa, bukan kata itu diurai, tapi ditarik, dia menarik dunia gitu loh, seperti itu. Oke, konsentrasi bahasa dalam puisi lebih intens, dibandingkan dalam prosa ya. Puisi diciptakan dalam, dalam suasana intens, yang menuntut pengucapan jiwa yang spontan dan padat. Nah ini, ini hal yang juga penting di dalam puisi, kalau di dalam dunia kepenyairan, ada yang disebut dengan peristiwa puisi ya. Jadi kalau penyair misalnya lagi naik motor, terus tiba-tiba ilham itu datang, maka dia harus berhenti dan harus menulis puisi saat itu juga. Karena kalau tidak begitu, maka hilang gitu loh. Apa, unsur spontannya ini akan hilang gitu loh. Jadi kalau misalnya, ya teman-teman yang nulis puisi, misalnya lagi nyetir mobil, lagi ngebut di tol gitu, Anda harus rela untuk minggir sebentar gitu, untuk merampung, apa, merampungkan puisi itu gitu loh. Karena spontanitas rasa di dalam puisi itu tidak bisa dibiarkan begitu aja. Jadi, dia harus dituliskan segera gitu loh. Tidak bisa dibiarkan berlalu begitu aja gitu loh. Jadi, spontanitas ini jadi sangat penting ya. Dan, dan, dan dari sini kita bisa melihat, misalnya kalau, kalau di wilayah kritik ya, dulu ada puisi, penyair-penyair yang puisinya sangat dahsyat ya. dan, hingga saat ini misalnya penyair itu tetap menulis, tapi spontanitasnya udah hilang. Banyak penyair yang begitu ya. Contoh misalnya begini, Sutargy, Sutargy Kazumbari, dia mengatakan bahwa apa, ya puisi saya hanya selesai di OAMU KAPAK gitu. Karena kalau saya menulis puisi sampai hari ini, maka spontanitasnya itu, dia tidak menjamin spontanitasnya itu akan, apa, akan tetap hadir seperti semula gitu. Mungkin orang hanya, apa, hanya hadir ya untuk eksistensi aja gitu. Sedangkan apa, daya spontanitasnya udah hilang sama sekali. Nah ini yang apa, yang menjadi tantangan juga untuk penyair ya. Bahwa apa, bahwa spontanitas, apa, kehalusan rasa itu harus tetap dijaga gitu-gitu. Dan apa, dan sebuah puisi akan berhasil kalau dia mampu juga, membuat pembacanya secara spontan juga merasakan ini ya. Jadi misalnya, ketika, ketika saya misalnya mengajukan puisi seseorang kepada, ya teman-teman, misalnya kepada siapapun, eh tolong baca dong misalnya. Nah, keberhasilan sebuah puisi adalah ketika dia mampu membawa pembaca baru, secara spontan menikmati puisi itu gitu loh. Bukan persoalan memikirkan apa artinya, tapi, tapi, secara spontan dia menikmati, wah gila nih, keren gitu. Sampai-sampai begitu gitu loh. Ya banyak sekali kasusnya penyair yang dikatakan itu sudah habis masanya gitu loh. Tapi dia ingin tetap eksis sebagai penyair. Ya nulis, makanya nulisnya seadanya. Jadi, unsur spontanitasnya itu sudah hilang gitu loh. Banyak sekali penyair yang begitu ya. Saya tidak perlu menyebutkan nama dosa nanti itu, soalnya direkam. ya banyak contoh ya. Ya, JJ yang salah satunya ya, yang ada di. Jadi, kalau dulu nulis misalnya, wah dengan menggebu-gebu, sekarang sudah garing gitu loh. Nah, itu persoalan lainnya. Ya, sama lah kalau saya analogikan dengan lain, sama kayak pemain sepak bola ya. Jadi, setelah masak-masnya, kesananya ya karir untuk cari makan aja gitu loh. Jadi, masak-masnya sudah selesai. Dan penyair juga mempunyai masa-masa itu ya. Hanya ada beberapa penyair saya pikir di Indonesia khususnya yang berhasil menjaga ini ya. Gunawan Muhammad misalnya. Dia sangat tidak produktif menulis puisi. Dalam 10 tahun mungkin hanya 10 karya ya. Karya puisi, bukan karya buku ya. Sangat sedikit sekali misalnya. Beda dengan ketika dia menulis esai, kolom ya. Dia sangat produktif gitu. Tapi, tapi dia berhasil menjaga ini gitu loh. Menjaga, atau misalnya saya ini KM ya. Saya ini KM itu, saya ini KM dan Umbu Landu di Bali ya. Dua orang penyair yang disebut sebagai Kiai-nya penyair gitu loh. Tapi, anehnya mereka tidak produktif sama sekali menulis puisi. Jadi, dalam sekian 10 tahun mungkin hanya menghasilkan satu buku gitu loh. Tapi, tapi mereka mampu menjaga itu. Jadi, tidak kalau istilahnya itu kalau misalnya tidak begini. Jadi, ada penyair juga yang kebelet ya. Jadi, setiap dia nulis puisi kirim ke media. Wah, kemanapun. Sampai puisinya satu bulan bisa dimuat di empat media berbeda. Itu luar biasa. Tapi, produktivitas bagi seorang seniman, penyair itu bumerang bagi dirinya gitu loh. Ada orang yang nulis tiap minggu ada di koran nasional gitu. Buat saya gila ya. Ada penyair yang begitu. Dari wilayah Seberang, ada satu orang dari Lampung ya. Itu nulis puisi di berbagai media nasional gitu. Hampir tiap minggu ada. Dan saya gila. Saya berpikir, ini bagaimana orang menjaga spontanitasnya itu. Kecuali kalau memang dia nulis hanya untuk eksistensi dan untuk mencari makan. Itu persoalan lain gitu. Oke, yang berikutnya ini di tingkat pemahaman memahami puisi berbeda dengan memahami prosa. Karena puisi melukiskan pengalaman secara berlapis-lapis gitu loh. Jadi, kalau Sapardi ngomong tentang sesuatu, jangan percaya bahwa ngomong dia misalnya dia ngomong A. Jangan percaya bahwa yang dimaksud adalah A. Kita harus mencari sampai Z dan secara acak gitu loh. Karena penyair selalu berusaha berkontemplasi memadatkan dunia yang dialaminya ke dalam kata-kata. Karena itu misalnya ketika puisinya lahir, maka kekayaan puisi itu akan sangat dilapis-lapis. Jadi, kalau kata Roman Jacobson itu mengupas puisi itu seperti mengupas bawang. Jadi, ada lapis yang pertama, lapis kedua, ketiga, dan seterusnya. dan itu tidak akan pernah habis gitu-gitu loh. Ya, contohnya, contoh kecil misalnya untuk penyair yang sangat berhasil di Indonesia, Hari Anwar ya. Mungkin sudah ratusan buku lah dari karya dia gitu loh. Tapi, nggak pernah selesai di, selalu ada hal baru yang di, yang diungkap ya dari karyanya. Oke, sedangkan Prosa di sini melukiskan pengalaman atau peristiwa dengan langsung atau runtut ya. Jadi, kalau Prosa itu selalu bersifat menjelaskan peristiwa gitu loh. Ini loh, kemarin itu ada kejadian ini, takohnya si ini, kejadiannya di mana, konfliknya gimana, misalnya, dan siapa yang jadi antagonis, siapa yang menjadi protagonis, dan seterusnya. Jadi, selalu menjelaskan. Tapi, kalau puisi, malah sebaliknya dia memadatkan sesuatu yang sebenarnya mungkin terjadi secara berurutan, tapi dipadatkan dalam satu kata lari, misalnya. kita lihat misalnya puisi Sutarji, misalnya yang Kalian, judulnya Kalian, terus isinya Pun. Apa gitu kan, kalau kita lihat ini orang tuh gila, setres gitu ya. Tapi, kalau kita kaji, ya, itu bisa menimbulkan banyak sekali makna ya. Luar biasa. Atau misalnya yang ini apa, yang Ki ya, yang Sutarji, jodohnya Ki, terus tanda serunya banyak sekali, isinya hanya Alif Lamim. Terus, kenapa dia menulis dengan cara begitu, tipografinya begitu, misalnya apa. Dan ketika itu diulas mungkin secara tipografi aja, mungkin dia sudah bisa menghasilkan satu buku gitu. Dan orang tidak pernah selesai untuk apa, untuk membahas itu ya. Mungkin sama dengan Al-Quran ya, Alif Lamim sama kan, artinya apa gitu, sampai saat ini. Orang masih terus mencari-mencari-mencari. Oke, yang berikutnya, bahasa puisi bukan sekadar alat untuk menyampaikan keterangan, tapi bahasa yang harus mempunyai kekuatan puitik ya. Jadi bahasa yang dituliskan dalam puisi itu bukan untuk menerangkan sesuatu, tapi dia kata-katanya itu nanti di belakang ada istilahnya itu kata-kata yang berjiwa ya. Jadi kata-kata yang sudah diberi kekuatan gitu. bukan seperti ini ya. Diberi kekuatan artinya dia ketika saya mengatakan kursi maka artinya sudah lain kursi gitu. Tapi ada lapisan makna yang lainnya. Atau misalnya yang berikutnya, puisi biasanya menggunakan bahasa yang efektif dengan kata-kata yang hemat namun mempunyai makna dan efek yang banyak ya. jadi puisi yang baik itu selalu berusaha untuk menyurutkan bentuk menyurutkan bentuk tapi dia mengurai makna gitu-gitu loh. Mungkin ya? Ya, nggak apa-apa. Ya, tadi kita berbicara dengan sutartya bagaimana hubungan antara puisi dan puisi saya baca di di jangkauan puisi tahu mungkin dia bilang kayak gini maaf nih kata-katanya mungkin agak sedikit ini ya dia bilang kalau misalnya proses dan puisi dia menggambarkan kalau proses itu adalah proses bercinta dan puisi adalah orgasminya. Ya, ya. Seperti itu. Jadi, disini ada ketenggungan antara proses dan puisi. Ketanyaannya adalah ketika apakah kemungkin kalau tadi dalam perbedaannya puisi adalah puisi dan proses adalah cerita apakah mungkin puisi itu juga beraur cerita seperti puisinya Renra yang eh angsa atau itu ya seorang nyenyenangsa ya, nyenyenangsa itu seorang bawa buku mulai dari Yesus itu kan cerita ya cerita panjang oke ya, saya pikir ya sangat tidak menutup kemungkinan ya karena kalau di puisi juga ada yang genre-nya puisi naratif ya kita lihat misalnya kalau puisi-puisi Jen Hai dia selalu bercerita tapi kekuatannya tetap ada di bunyi puisi-puisi Renra juga sama walaupun dia lahir di dalam tradisi lirik tapi dia menemukan bentuknya sendiri beberapa puisinya terkesan naratif sangat bisa saya pikir jadi dan sebaliknya di wilayah Prosa juga sama ada banyak sekali Prosa yang malah sangat puitis kalau Anda baca kumpulan Danarto di semua kumpulan saya pikir Danarto ini puisi saya pikir tapi panjang sekali jadi seniman mau penyair mau pengarang dia selalu berusaha untuk melintasi ini melintasi batas jadi kalau orang ngomong oh kalau puisi itu sebenarnya ada di bunyi menurut saya puisi itu enggak misalnya saya bisa membuat puisi dengan lebih naratif dan itu banyak di banyak karya saya pikir begitu atau sebaliknya misalnya ketika Danarto menulis cerpen tapi cerpennya sangat puitis kalau kita lihat misalnya di kumpulan Godlob ada puisi yang judulnya hanya Lope ditusuk panah misalnya ada tokoh rintik itu kita seperti di atau misalnya di kumpulan ada maripat mereka pun bisa menjaring dan malaikat juga saya pikir itu puisi yang sangat panjang jadi nah di karya-karya seperti itu kita tidak bisa secara tegas membedakan oh ini loh puisi ini cerpen ketika kita baca Danarto orang bisa mengatakan itu puisi yang panjang tapi orang bisa juga mengatakan oh itu cerpen ada penyebutan ada penyebutan apakah jadi isaikulisi atau seperti apa ya saya pikir kalau persoalan penyebutan itu ada di persoalan kritik ya jadi orang supaya bisa mematakan maka orang berusaha untuk membuat istilah-istilah sama dengan soalnya misalnya kalau di wilayah jurnalisme sebenarnya ada yang dikatakan dengan picture ya itu seorang membuat supaya mudah dengan bahasa Indonesia misalnya orang mengatakan oh jurnalisme sastrawi gitu loh itu hanya apa hanya usaha orang saja untuk membuat peta untuk membuat peta oh dulu pernah ada puisi yang semacam ini dulu pernah ada cerpen yang semacam ini jadi hanya guide untuk pembaca yang lain sebenarnya jadi kalau secara bentuk sebenarnya dia bisa cross bisa 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 saling bahkan ada beberapa puisi yang malah isinya drama gitu loh atau misalnya ada kalau Anda baca misalnya teman-teman baca misalnya ini apa dramanya itu itu sangat cerpen gitu loh jadi tidak ada bentuk yang dialog dia urayan aja gitu loh tapi orang mengatakan itu drama gitu loh karena balik lagi ke hakikat ya jadi walaupun ditulis dalam bentuk cerpen misalnya awal dan mirah misalnya itu sangat cerpen gitu ya tapi tapi itu balik lagi bahwa itu adalah drama jadi saya pikir kalau di wilayah berkarya itu proses yang biasa ya jadi oh karya seni yang satu loncat ke karya seni yang lain misalnya atau misalnya ada fenomena yang belakangan ramai misalnya puisi konkret misalnya orang mencoba membuat puisi tapi misalnya dengan memilok kanvas misalnya dan seterusnya ya sebagai seniman ya sah-sah aja gitu loh kalau pembaca bisa bisa menerima itu misalnya ah itu mah orang iseng aja oke misalnya tapi ada yang bisa menyeri apa membuat itu menjadi sesuatu yang serius itu itu sah-sah aja gitu jadi tidak ada apa batasan yang plek gitu ya apa yang kaku ya jadi sangat ini oke ada yang lain tapi ada satu fenomena yang yang saya lihat misalnya di banyak penyair muda banyak banyak sekali penyair yang bahkan enggak penyair muda aja sih banyak penyair yang pokoknya karya saya itu dimuat aja peduli amat sama kualitas dan lain-lain dan saya pikir itu hal yang berbahaya bahwa ketika orang mengirimkan karya kemanapun lantas dia sudah tidak memikirkan gergetnya berkarya saya pikir itu sudah hal yang berbahaya atau misalnya kalau di wilayah lain misalnya banyak juga penyair yang mereka rela meninggalkan zona nyaman untuk bisa tetap berkarya banyak seniman yang memilih yaudah saya ngontrak terus memilih tidak menikah atau misalnya memilih berkelana seperti Wing Karjo dia memilih jalur ekstrim dengan tidak menikah dan berkeliling di Eropa demi menjadi penyair bukan demi menjadi penyair karena hidup sebagai penyair dan karena itu dia produktif sangat produktif saya pikir oke ada lagi yang lain oke ini teknis jadi pembentukan makna puisi kurang lebih kalau menurut Trivater ini bisa melalui tiga hal walaupun banyak sekali sebenarnya cuman dia berusaha untuk memolakan ini tiga hal yang sangat umum yang pertama displacing penggantian arti diantaranya dengan metafora atau metonimi metafora itu yang menggantikan sesuatu dengan yang lain atau metonimi juga sama atau distorting misalnya penyimpangan arti atau misalnya yang ketiga creating of meaning banyak penyair yang berusaha untuk menciptakan arti dengan bukan dari kata-katanya tapi dengan pola ada orang yang menulis puisi terus dengan bentuk pohon cemara misalnya nah itu salah satu cara untuk untuk ini untuk membentuk arti baru dari apa dari puisinya yang berikutnya disini berkaitan dengan citra penggunaan bahasa di dalam puisi ini menjadi sangat penting ini beberapa tadi sudah puisi bahasa yang padat dan kata diksi menjadi sangat penting penyair penangkum dunia dalam kata yang digunakan dalam puisi adalah bahasa majas contohnya begini kita di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengatakan misalnya aku mencintaimu ya kalau orang ngomong begitu yang monyet pun bisa sebenarnya jadi udah gak usah mikir gitu dengan kata lainnya nah penyair berusaha untuk misalnya dengan maksud yang sama tapi berusaha untuk membuat puisi dia mengkreasi banyak hal untuk mengatakan maksud yang sama sebenarnya ya kalau misalnya secara harfiah kalau orang yang jatuh cinta membaca apa membaca puisinya Salman Rusdim misalnya di dadamu ada sebuah lubang dan disana aku bersemayam itu kan sebenarnya kalau kata sederhananya mungkin kalau pembacaan orang jatuh cinta aku mencintai selesai tapi bagaimana misalnya penyairi itu berusaha untuk tidak severbal atau misalnya penggunaan bahasa figuratif ini sangat penting contoh misalnya begini ada beberapa fenomena orang menggunakan metafora yang sudah mati contoh begini wah wajahmu seperti lembulan itu sudah dari zaman mana sudah tidak puitis lagi karena metaforanya sudah mati walaupun dia tetap metafor atau misalnya engkau adalah mawar bagi hidupku sudah lewat jadi tantangan bagi penyair adalah bagaimana menciptakan bentuk-bentuk yang baru pola-pola pengucapan yang baru karena bahasa di dalam puisi bukan bahasa transaksional anda beli saya jual dan seterusnya misalnya halo selamat datang dan seterusnya orang ingin mengatakan misalnya bisa saja penyair ingin mengatakan hei apa kabar misalnya tapi ketika ditulis dalam puisi mungkin dia menjadi puisi yang indah dalam bentuk yang lain nah ini unsur bunyi ini ada kaitannya juga nanti saya mencoba membandingkan antara puisi dan lirik lagu di dalam puisi bunyi bersifat estetik jadi bunyi puisi itu secara sendiri tanpa musik pun dia sudah bersifat estetik jadi ada pengulangan ada pertimbangan misalnya ada puisi yang akhirnya kkkkkk jadi konsonan k misalnya dan itu melambangkan sesuatu ya kepedihan misalnya tapi ada puisi yang lebih santai misalnya iii misalnya belakangnya dan itu menciptakan makna tersendiri oke bunyi ini ratkaitannya dengan anasir musik lagu melodi irama jadi penyair selalu memperhitungkan ketika dia membuat puisi walaupun misalnya tidak sekaku pantun ya jadi kalau bentuk pantun itu sudah ditinggalkan dalam puisi kontemporer bentuk itu seakan-akan hanyut ya hanyut begitu saja tapi penyair selalu memperhitungkan ini gitu loh bahwa ketika puisinya dibacakan maka puisinya harus bisa menghipnotis orang misalnya seperti itu atau ketika puisinya dibaca orang di kamar puisinya bisa membuat orang wah gila ini asik bunyi berfungsi untuk memperdalam ucapkan menimbulkan rasa tertentu menimbulkan bayangan angan yang jelas atau menimbulkan suasana yang khusus oke pengulangan bunyi dalam larik apa larik sajak membentuk musikalisasi sehingga sajak menjadi indah jika dibaca pengulangan bunyi ini disebut rima nah yang menjadi persoalan kalau kita misalnya wah rima rima itu selalu ada di ujung larik misalnya pendapat kita selalu begitu ya ternyata rima bisa ada dimanapun dia bisa pengulangan bunyi ini bisa ada dimanapun mungkin untuk jelasnya nanti dicontoh ya oke nah ini perbedaan puisi dan lirik lagu terletak disini jadi puisi sudah memiliki musikalitasnya sendiri tanpa diringi oleh musik tapi kalau lirik lagu bagaimanapun dia belum lengkap tanpa ada musik gitu-gitu makanya misalnya ada persoalan begini ketika puisi dijadikan lirik lagu ada beberapa kata yang harus rela dikorbankan bahkan larik yang harus dihilangkan gitu-gitu contoh misalnya ketika Taufik Ismail apa puisinya dinyanyikan oleh Bimbo misalnya selalu ada yang dikorbankan jadi gak mungkin puisi itu dijadikan lirik lagu karena bagaimanapun lain gitu ya jadi selalu ada selalu ada hal yang dikorbankan jadi disini puisi itu dengan sendirinya kalau orang membacakan puisi di depan umum ketika dibacakan musikalitasnya ada walaupun tanpa alat musik tapi kalau lirik lagu dibacakan mungkin musikalitasnya kurang karena dia masih membutuhkan instrumen yang lain gitu-gitu oke pada tingkatan kata disini puisi memiliki nilai seni bila pengalaman jiwa yang menjadi dasarnya dapat dijamakan dalam kata jadi bagaimanapun ketika orang mengalami sebuah peristiwa ketika orang jatuh cinta maka dia ketika dia dituliskan dalam bentuk puisi maka dia akan memiliki nilai seni kalau 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 dia menjadi padat dan apa menjadi padat dan membuat orang berasosiasi tentang yang lain gitu-gitu oke disini ya ada hal-hal yang sangat teknis jadi penggunaan kata berkaitan dengan arti denotatif konotatif ya bagaimanapun di sebuah kuliah umum saya pernah mendengar sampai Acep Jam Jam Nur keesokan harinya pergi ke Bandung dan membeli setumpu kamus gitu loh di Tasik di sebuah acara ada seorang kritikus yang ngomong penyair yang baik itu harus punya kamus bahasa di rumahnya gitu loh Acep Jam Jam Nur terkaget karena dia walaupun dia sudah menjadi penyair besar ya terkaget karena koleksi kamusnya hanya sedikit gitu-gitu ternyata bagi seorang penyair kamus itu menjadi dia menjadi gudang ini apa menjadi gudang senjatanya gitu loh bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi penyair kalau perbenaran katanya hanya itu-itu aja gitu-gitu loh jadi sangat penting ya jadi bagaimana misalnya orang bisa menggunakan kata misalnya ya kata-kata yang sebenarnya ada di kehidupan sehari-hari kita ya tapi terbiasa diabaikan tapi ketika ketika kita membaca kamus coba anda ada gak yang pernah tamat baca kamus saya pikir gak ada ada gak diantar teman-teman dan kalau kita misalnya secara secara apa sedikit rajin lah misalnya baca kamus saya pikir ada kata-kata yang luar biasa bahasa Indonesia itu jangan kira bahasa Indonesia itu bahasa yang sangat puitis ya beberapa minggu yang lalu ada penulis ini ya penulis kamus Indonesia Sweden itu nulis di kompas dan dia menjelaskan tentang beberapa kata dan saya saya juga mikir wah gila ya bahwa bahasa kita itu kaya sebenarnya dia mengatakan misalnya begini namanya siapa Dennis Muller ya kalau gak salah dia dia hanya memberikan tiga contoh kata salah satunya adalah kaki langit jadi kenapa orang masih menggunakan kata horizon di dalam kalimat dalam bahasa Indonesia padahal masih punya padanan kata kaki langit kalau horizon kan garing ya jadi kita tidak bisa membayangkan apa-apa gitu ketika menyebutkan kata horizon tapi ketika kita menyebutkan kaki langit anda bayangkan langit terus punya kaki gitu jadi langit terus tapi ada penopangnya gitu itu luar biasa saya pikir oh iya ya gitu dan orang akan sampai ke sana kalau orang tahu kamu segitu gitu jadi sangat penting atau misalnya kaki langit atau misalnya contoh yang lain misalnya atau misalnya desir ya desir apa suara angin ya misalnya desir itu saya pikir dia punya musikalitas tersendiri ya jadi orang ketika mengatakan kalau misalnya angin lewat di daunan mungkin orang biasa saja tapi kalau desir angin itu terdengar bagaimana angin bisa bersuara gitu loh padahal yang bersuara itu sebenarnya bukan kadang bukan angin ya tapi benda yang dilewatinya gitu-gitu loh dan orang akan sampai ke sana kalau pendalaman terhadap kamus ini ya terhadap bahasa denotatif juga dalam gitu-gitu loh oke yang berikutnya ini diksi ya tentu saja misalnya diksi disini menjadi hal yang sangat penting ketika orang misalnya memilih misalnya kalau kita lihat misalnya puisi yang sangat terkenal dari Hayril Anwar misalnya aku ini binatang jalang itu itu luar biasa cerdas loh Hayril bagaimana dia memilih binatang jalang ya jalang itu asosiasinya selalu dengan perempuan pada zamannya ya selalu wanita jalang misalnya kalau binatang itu binatang buas binatang liar dan seterusnya tapi bagaimana orang orang sepitar Hayril dia menggabungkan dua apa idiom yang berlainan dikawinkan gitu loh dan membentuk idiom yang baru aku ini binatang jalang wah binatang jalang saya pikir itu apa luar biasa atau ada bentuk-bentuk yang feature ya masa depan oleh Hayril itu diterjemahkan sebagai akanan akanan jadi waktu yang akan datang ya itu akanan saya pikir wah itu hebat gitu loh jadi kalau kita lihat misalnya secara diksi ya terutama kalau telah apa telah stilistika jadi gaya gaya tulisan seorang penyair atau pengarang maka kita akan menemukan banyak sekali wah ini kecerdasan penyair itu disana gitu jadi orang ya orang sepintar Hayril misalnya kalau pada kalau di riwayat cerita hidupnya kan Hayril itu seorang yang kacau ya dia kalau misalnya apa ya sedikit apa bukan sedikit sangat urakan ya bahkan di di apa di satu tulisan Hayril itu sebagai seniman dia berhasil tapi sebagai manusia dia tidak karena salah seorang siapa Asrosani kalau tidak salah dia melihat ini jadi Hayril itu satu saat ada insiden Hayril itu diminta atau apa oleh ibunya dan dia menepuk kepala ibunya atau apa jadi dia sebagai seniman berhasil ya dalam karyanya tapi sebagai manusia tidak katanya jadi tapi disana ada kepintaran jadi apa asik gitu oke ada bahasa kiasan citraan sarana retorika faktor ketata bahasan dan struktur kata-kata atau kalimat puisi jadi penyair akan sangat memperhitungkan dimana harus meletakkan sebuah kata dimana harus meletakkan sebuah frasa dan seterusnya jadi komposisi itu menjadi sangat penting bagi seorang penyair dia tidak tidak apa tidak begitu saja meletakkan kata atau struktur apa kalimat tertentu ya oke oke kata dalam puisi kata dalam puisi itu kata yang berjiwa kalau menurut Samad Muriyana karena dia sudah dipadati oleh makna disarati oleh makna gitu-gitu tentang penggunaan denotasi dan konotasi denotasi sebuah kata itu ada definisi kamus ya tapi yang penting bagi seorang penyair adalah bagaimana menambahkan arti ke dalam kata-kata denotasi ini dia membentuk arti-arti yang baru ya jadi bagaimana menghubungkan misalnya hal-hal yang sangat tidak tidak berkaitan menjadi sangat berkaitan misalnya contohnya kalau dalam puisi subagio misalnya ada beberapa contoh yang bisa saya berikan misalnya oke misalnya di dalam puisi Afrijal ini ya disini banyak sekali kata-kata yang kita bisa temukan di kamus ya tapi ketika dirangkaikan menjadi seperti ini ini luar biasa saya pikir kuping itu terpasang di tembok sudah hampir 50 tahun yang lalu tak ada yang berubah dengan kuping itu dia masih tetap seorang anak kecil yang usianya hampir 50 tahun kan aneh ya dia masih seorang anak kecil yang usianya hampir 50 tahun ini bagaimana mungkin dia kontradiksi tapi ketika dirangkaikan dalam puisi kita bisa membayangkan kuping ya menempel di tembok terus dia masih seperti anak kecil tapi usianya 50 tahun kita bertanya-tanya dalam angan kita ini makhluk macam apa gitu-gitu oke dia masih suka membakar sampah memisahkan antara sampah plastik kepala ikan asin dan pembalut menstruasi perempuan dengan malam berwarna perak misalnya kita dipadati oleh apa kata-kata benda disini ya apa dipadati oleh kata-kata benda disini tapi kita bisa berasosiasi dengan yang lain ini makhluk macam apa sebenarnya yang digambarkan oleh Afrizal ini misalnya oke nah untuk sampai ke sana maka penyair selalu kalau ini menurut apa sintagmatik paradigmatik Roland Barthes jadi penyair itu selalu mengganti kata-kata dia secara paradigmatik jadi saya mau pergi ke rumah itu kan kalimat yang biasa kita gunakan sehari-hari tapi akan lebih puitis kalau misalnya ada beberapa kata yang diganti aku akan terbang ke hatimu misalnya ini contoh ngawur aja sebenarnya atau aku hendak diam di sudut matamu misalnya secara struktur dia tetap sama gitu loh bahwa ada SPOK misalnya tapi ketika penggantian ini dilakukan nah disini diksi menjadi penting disini ya jadi bagaimana misalnya saya digantikan oleh aku atau beta atau oleh kami atau oleh dia dan seterusnya atau misalnya mau dijadikan mau akan hendak jadi kata-kata yang satu rumpun jadi maknanya hampir sama gitu-gitu atau misalnya pergi diganti dengan terbang atau diam atau misalnya berjalan atau meluncur dan seterusnya jadi berusaha untuk menggantikan ini rumah misalnya hatimu atau misalnya contoh yang lain aku akan pergi ke pasar untuk membeli pisang aku akan pergi ke hatimu untuk membeli misalnya seikat cinta misalnya strukturnya sama tapi disana apa kecerdikan sarang penyair dalam memilih diksi hal yang sedikit mengganggu itu gagasan-gagasan metakwa yang tidak pada tempatnya saya pernah membaca suatu karya seperti daging di dalam laci ini metakwa yang sangat menurut saya sangat mengganggu dia tidak pada tempatnya yang kadang-kadang sangat jauh kalau menurut apa yang disampaikan contohnya contohnya kalau dia memainkan metakwa saya pernah baca puisi itu yang sangat menarik sekali dia bilang tamu kehidupan cerita bahwa tamu kehidupan datang dengan kesedihan kadang-kadang dia membawa tawar itu kan metakwa yang sangat beda dengan metakwa yang kadang-kadang dipaksakan untuk masuk ke dalam alam imajinasi pembacaannya yang sangat jauh dari apa yang bisa kita atap itu ya oke saya pikir itu juga saya kadang juga membaca karya yang seperti itu kalau di dalam teori penulisan saya masuk ke proses kreatif yang lain masuk ke sisi yang lain kalau di dalam proses penulisan ketika seorang penyair akan menggunakan sebuah kata maka dia harus mengetahui ekologi kata itu contoh begini kalau saya akan menggunakan karang laut maka saya harus tahu apa saja jangan sampai misalnya tadi kan daging di dalam laci kan ngabur maksudnya bukan ngabur dia nyasar kata-kata yang tidak pada tempatnya jadi kalau orang misalnya orang akan menulis puisi maka dia harus mengetahui ekologi kata jadi di mana kata itu hidup ketika daging di atas bantal ya kalau misalnya daging di atas bantal misalnya ya orang bisa berasosiasi tentang apapun ya tapi kalau misalnya daging di dalam laci orang mungkin akan bertanya ini bagaimana maksudnya gitu ya jadi apa di dalam proses penulisan orang harus tahu misalnya begini ketika kita berada di dalam ruang kelas maka kita harus mengetahui ekologi ruang kelas itu seperti apa disini ada kursi ada lampu jadi harus tahu detil gitu loh dan penyair untuk sampai ke sana dia perlu belajar banyak perlu jadi tidak sembarang orang dapat jadi penyair makanya tadi saya katakan bahwa penyair yang baik itu selalu menjadi esai yang baik coba anda minta misalnya afrija mana untuk menulis itu luar biasa tenaganya jadi di dalam esai pun dia pilihan kata itu menjadi sangat penting gitu nah disana penyair belajar banyak tentang kata ya dan itu saya pikir yang membedakan antara penyair dan bukan bahwa orang harus mengetahui ekologi kata kalau orang misalnya bilang soal malam maka orang harus tahu ekologi malam itu seperti apa binatang apa saja yang hidup di sana gitu-gitu jangan sampai gini kita misalnya kita nulis bisik tentang malam tapi binatang yang digambarkan binatang siang misalnya kan itu lain gitu-gitu kalau misalnya kalau misalnya ada sebuah kata yang antah berantah juga muncul misalnya kemarin saya kebetulan nonton kowalnya yang dokumentasinya Ginny Ducks dia berkata Molok M-O-L-O-C-H itu dia bicara bahwa itu memang tidak ada artinya tapi kemudian dia merangkaikan dengan dengan kata-kata lain Molok itu menjadi sebuah gabungan dan hidup berbunyi dengan sangat baik dirisnya muncul ekologi kata saya rasa bisa ditabrakan kalau sih penggunaan kata iya tapi persoalannya disini adalah ada di kepiawaian penyairnya jadi orang bisa menabrakan kata-kata tertentu dengan ekologi yang lain tapi si penyair mungkin punya maksud dia sudah memperhitungkan gitu-gitu tapi ada banyak puisi gelap yang karena penyairnya tidak memperhitungkan itu gitu loh dia asal nulis aja misalnya seperti merangkai dari sebuah novel diambil secara acak terus dirangkaikan begitu aja mungkin dia akan gelap puisinya atau misalnya ada beberapa contoh yang menarik kalau kita baca puisi-puisinya misalnya di puisi-puisi Linus Linus dia dia memasukkan banyak kata Jawa ke dalam bahasa Indonesia dan saya pikir itu menjadi menarik karena si Linus tahu betul konsekuensi kata yang dimasukkan jadi dia tidak mengubah rasa tidak mengubah rasa tidak mengubah imaji pembaca tapi kalau misalnya kita masukkan secara acak misalnya saya nulis puisi bahasa dalam bahasa Indonesia terus tiba-tiba memasukkan kata dari bahasa Sunda secara seenaknya mungkin orang ketika baca ini ini artinya apa dan itu merusak imaji nah ini ini persoalan jadi ketika misalnya ada kata-kata yang kata-kata yang asing tapi dia imajinya masih tetap terjaga saya pikir tidak masalah tapi ketika imajinya terjaga terganggu itu jadi masalah yang lain saya pikir nah disini imaji atau gambaran meta yang digunakan dalam puisi dihasilkan oleh indera penglihatan pendengaran perabaan pengecap penciuman atau juga ada citra gerak tapi yang paling produktif disini adalah umumnya kalau di puisi Indonesia adalah penglihatan dan pendengaran pengecap ada tapi dia tidak terlalu produktif perabaan juga ada nanti ada beberapa contohnya oke nah yang berikutnya umumnya imaji yang digunakan oleh penyair dalam puisinya tidak digunakan secara terpisah-pisah tapi bersamaan jadi ketika orang menggunakan misalnya citra penglihatan maka citra pendengaran kadang digunakan secara bersamaan jadi tidak khusus oke disini misalnya citra visual citra penglihatan lebih banyak digunakan oleh penyairi dibandingkan citra yang lain ini sangat produktif citra penglihatan memberi rangsaan kepada indera penglihatan sehingga sering hal-hal yang terlihat menjadi seolah terlihat saya berikan beberapa contoh ini tadi jadi di puisi Afrija misalnya bagaimana kupingnya tiba-tiba menempel di tembok dan orang perlu membayangkan tentang itu oke yang berikutnya misalnya ini citra pendengaran atau dia dihasilkan dengan menyebutkan atau menguraikan bunyi suara misalnya di puisi ini ujung jarum langit menusuk-nusuk didaunan menikam bebatuan kau dengarkah rang panjang dibalik beliat daun kuning disana ada citra pendengaran yang digunakan dibalik bopeng batu gunung hujan telah reda imas jejak rindu masih membekas di pucuk-pucuk bunga di pucuk-pucuk sukma tes pita hati siapa yang pecah ketika duka tak terbaca ketika sunyi merebut sukma gitu-gitu nah disini ada citra pendengaran tapi banyak juga kan citra visual citra rasa yang ditampilkan disini jadi tidak mungkin terpisah makanya kalau misalnya terutama kalau di pendidikan tingkat menengah misalnya sebutkan puisi apa misalnya pilihan ganda misalnya soal ya di ujian sebutkan majas yang ada di puisi berikut majasnya banyak sebenarnya tapi yang ditampilkan adalah HBC gitu itu jadi persoalan jadi persoalan karena kadang ya penyair karena pengetahuan teknis ini sudah menjadi bawah sadarnya maka dia sudah tidak memperhitungkan itu lagi nulis ya nulis gitu-gitu kalau ini misalnya rendra ya maka dalam belingsatan ia bertingkah bagai gorila gorila tua yang bongkok meraung-raung sembari jari-jari galak di gitarnya mencakar dan mencakar menggaruki rasa gata di sukmanya gitu-gitu nah ini menarik ya menggaruki rasa gata di sukmanya kan sukma itu sebenarnya wilayah yang tak teraba gitu-gitu tapi dia secara visual bisa menggaruki rasa gata di sukmanya disini ada citraan yang lain juga oke ini citra perabaan jadi hal-hal yang bisa dirasai oleh kulit kita disini Gunawan Muhammad di dalam puisi ini sangat cerdas dingin tak tercatat pada termometer anda bayangkan dingin yang tak tercatat pada termometer itu dingin macam apa gitu-gitu dan orang perlu berusaha untuk ini tapi yang menarik di puisi ini adalah orang gak usah mikir jadi orang baca dingin tak tercatat pada termometer sudah tampil suasana tertentu dan di hampir di hampir banyak puisi Gunawan dia berhasil menampilkan itu jadi orang gak tahu sebenarnya apa yang diomongin Gunawan tapi orang minimal bisa merasakan suasana yang dia bangun dan sebagai puisi dia berhasil ketika itu kota hanya basah angin sepanjang sungai mengusir tapi kita tetap saja disana seakan-akan gerimis raib dan cahaya berenang mempermainkan warna Tuhan kenapa kita bisa bahagia gitu saya pikir ini puisi ini apa saya berani taruhan ketika misalnya puisi ini di print terus diberikan ke orang-orang di jalan begitu aja gitu secara acak dan kita tanya misalnya anda bisa gak nikmatin puisi ini saya pikir orang akan wah asik nih walaupun gak ngerti ya persoalan ngerti atau enggak itu persoalan lain pada akhirnya gitu-gitul atau misalnya ini Jokowi Nurbo malam pertama tidur bersamamu aku terkenang saat-saat manis bersama ibuku ketika dengan lembut dan jenaka ia mengajariku mandi dan memakai celana hingga kurasakan se-Tuhan ajaib tangan-tangan cinta tanpa bisa keucapan terima kasih padanya selain tersenyum dan tertawa kalau kita baca misalnya apa puisi-puisi Jokowi Nurbo dia berada di tradisi lirik dia dalam puisi tradisi lirik tapi cara dia mempermainkan persoalan serius dengan santai itu jadi persoalan lain kita bisa tertawa sekaligus menangis di saat yang bersamaan gitu-gitulah di banyak puisinya saya pikir ya di kumpulan kekasihku misalnya kita bisa bisa baca wah gila nih keren gitu tapi pada saat itu kita mikir wah kenapa ya begini gitu-gitu ada sesuatu yang ditabrakan ya dan itu hampir muncul di semua puisi Jokowi oke ini citra penciuman dan pengecapan digunakan penyair ketika mencipta puisi walaupun tidak seproduktif yang lain oke ini misalnya putri manis di daerah asing udara berbau tembaga dan di awan putih berkuasa ular naga bermata bengis misalnya ada apa putri manis di daerah asing udara berbau tembaga misalnya ini masih sebagai hari mekar dan bercahaya yang ada hanya surga neraka adalah rasa pahit di mulut waktu bangun pagi anda bayangkan ini luar biasa apa metafor ini ya neraka adalah rasa pahit di mulut waktu bangun pagi gitu ketika kita misalnya berpikir neraka itu macam apa gitu ya dia dengan entengnya aja ngomong gitu ya oh neraka itu adalah rasa pahit di mulut waktu bangun pagi selesai gitu dan kita kita apa tidak oh neraka itu kan begini begitu kan gak begitu tapi kita bisa menikmati ini ya mau apa secara imajik kita ikut hanya di dalam puisi ini gitu-gitu oke citra ini menggambarkan sesuatu yang sungguhnya tidak bergerak tetapi dilaksikan dapat bergerak atau gambaran gerak secara umumnya citra ini membuat hidup dan gambaran menjadi dinamis ya misalnya ini puisi perjalanan kubur stargy ya luka ngucap dalam badan kau telah membawaku ke atas bukit ke atas karang ke atas gunung ke bintang-bintang lalat-lalat menggali perigi dalam dagingku untuk kuburmu alina bisa ini apa dia bisa membawa sesuatu yang apa yang kau telah membawaku ke atas bukit ke atas karang ke atas gunung ke bintang-bintang lalat-lalat menggali perigi dalam dagingku untuk kuburmu alina gitu-gitu di apa ketika kita misalnya baca puisi-puisi targy mungkin secara makna kita mikir ini apa sih artinya gitu tapi ketika kita membaca minimal kita bisa merasakan kekuatan kata jadi kalau anda baca di kumpulan Oamuk Kapak mungkin tidak semuanya bisa paham baik secara denotasi misalnya orang tidak bisa memahami ini ini ngomong apa sih sebenarnya tapi kita bisa menikmati aja kalau dibaca misalnya agak keras sedikit kita akan merasakan kekuatan kata-kata gitu-gitu dan di beberapa festival festival pembacaan puisi di tingkat nasional misalnya banyak orang yang ketika membaca puisi targyi misalnya mungkin orang itu tidak menghapal ya seperti apa kalau main teater kan orang menghapal teks ya banyak orang yang membaca misalnya begini mungkin dia hanya dapat teks ini beberapa saat sebelum pentas misalnya tapi ketika membaca begini orang bisa seperti trans gitu seperti trans dan orang membaca aja gitu dengan gila ya dan pengalaman itu terjadi beberapa kali makanya dia katakan setelah ini dia ingin mengembalikan kata kepada mantra ya karena dia percaya bahwa kata-kata itu memiliki kekuatannya sendiri gitu-gitu loh kalau kita misalnya baca kucing ya misalnya apa luka ngucap dalam badan kau eh itu yang tadi ya kucing apa yang puisi kucing kalau anda baca mungkin kita nggak ngerti sih sebenarnya dia tuh ngomong apa gitu loh tapi tapi kekuatan itu muncul gitu-gitu loh akan berbeda rasanya kalau misalnya kita membaca puisi gunawan ya atau Sapardi misalnya kalau puisi Sapardi dibacakan keras-keras nggak akan enak karena bagaimanapun dia puisi kamar gitu puisi yang hanya cukup dibaca orang ketika orang jatuh cinta ketika orang merenung gitu di kamar sendirian tapi kalau puisi Sapardi ketika ditampilkan atau puisi Renra ya ketika dia ditampilkan dia kekuatannya akan muncul gitu-gitu loh bahkan misalnya Herman Jewaluyo dia dia mengklasifikasikan bahwa oh ada puisi yang bersifat poster misalnya puisi-puisi propaganda seperti topik Ismail ya puisinya enak dibacakan untuk apa orasi misalnya tapi ada puisi-puisi yang puisi-puisi auditorium ya untuk ditampilkan sukses Sutargi misalnya Afrija atau misalnya apa atau puisi-puisinya Martin Aleda misalnya beberapa enak untuk ditampilkan misalnya ini Afrija ya halaman belakang bulan Januari engkau tak bisa merekat nyanyian burung menjelang hujan di halaman belakang bulan Januari anda bayangkan halaman belakang bulan Januari itu seperti apa gitu kan Januari itu sesuatu yang abstrak ya tidak bisa dilihat gitu hujan masih mengungsi di negeri yang lain ini asik hujan masih mengungsi di negeri yang lain dia diumpamakan seperti orang ya sejak keretamu menerjang bulan Januari dari politik pisang goreng engkau juga tak mengerti bulan Januari akan datang setahun lagi datang bersama bulan April dia akan datang dengan bibir emas dari keris yang kau sembunyikan di punggungmu engkau tak bisa merekat nyanyian burung pada langkah-langkahnya kalau kita misalnya baca puisi apa kebanyakan orang misalnya tidak mau membaca puisi Afrija karena ribet ya ada banyak dunia yang dia tampilkan dan kita tidak bisa mengerti gitu tapi kalau kita baca sekilas saja misalnya kita bisa menikmati dunia yang yang di luar kebanyakan orang ya yang dia gambarkan itu sesuatu yang lain gitu banyak hal-hal yang apa yang tiba-tiba muncul ini apa gitu ya tapi tetap bisa enak dinikmati gitu-gitu oke ini tampaknya yang terakhir ya pada akhirnya tafsir puisi tafsir puisi puisi selalu menampilkan wajah yang berbeda pada setiap pembaca jadi kita jangan percaya bahwa oh ini puisi ini artinya ini loh jangan percaya karena puisi selalu menampilkan contoh begini kalau ada misalnya saya ambil sembarang metafor aja misalnya apa atau sembarang contoh misalnya bulan merah malam ini misalnya ketika dia dibaca oleh orang yang jatuh cinta atau baru putus cinta mungkin artinya akan berkaitan dengan apa yang dia rasakan tapi kalau orang yang misalnya sedang bertobat dia mungkin akan mempunyai asosiasi yang lain gitu kalau orang yang baru putus cinta ya bulan hancur gitu-gitu loh karena saya diputuskan pacar dan lain-lain tapi ada orang yang misalnya ketika dia ketika dia baru selesai ngaji terus baru selesai apa masih bertobat dalam suasana bertobat mungkin dia akan merasakan sesuatu yang lain bulan merah wah gitu ada asosiasi tentang Tuhan ada tentang kematian dan seterusnya gitu-gitu atau misalnya orang yang ketika puisi itu misalnya dibaca oleh orang yang yang apa background pengetahuannya misalnya dari misalnya dari wilayah ini apa dari wilayah atau bukan background pengetahuan misalnya background pengalaman background pengalamannya misalnya dia baru ditinggal orang tuanya yang baru meninggal atau misalnya orang tuanya yang lagi haji maka puisi itu akan selalu menampilkan wajah yang berbeda makanya jangan percaya kalau misalnya di banyak buku saya masih sering baca bahwa oh makna puisi aku Hayri Anwar adalah tentang individualisme tentang perjuangan tentang apa-apa gitu-gitu loh karena bagaimanapun boleh orang berusaha untuk memaknai tapi kita sebagai pembaca juga boleh mempunyai makna yang lain makna kita sendiri sesuai tentu saja secara objektif dengan pengetahuan yang kita miliki oke puisi ibarat mata faset yang memantulkan banyak makna bagi pembacanya pembaca dengan latar pengetahuan dan pengalaman yang berbeda akan memaknai puisi secara berbeda juga ini pembaca dari zaman yang berbeda akan pula menafsirkan puisi secara berbeda puisi yang misalnya gini puisi Taufik Ismail yang ditulis tahun 60-an 60 sekian mungkin akan dibaca sebagai puisi-puisi perjuangan pada saat karya itu dilahirkan oleh masyarakatnya tapi ketika tahun 70-an mungkin orang akan beranggapan oh ini puisinya jadi lain gitu maknanya atau ketika dibaca sekarang oleh generasi yang sekarang maknanya juga akan lain karena makna puisi tidak pernah tetap dan umumnya sebenarnya makna sastra jadi makna sastra kita bisa melihat makna itu berdasarkan semangat zaman karya itu dilahirkan tapi bisa juga semangat zaman kita sekarang hidup jadi kita sangat boleh menafsirkan itu gitu loh jadi jadi konyol rasanya kalau misalnya di dalam ujian-ujian masih ada makna puisi ini apa gitu terus jawabannya ABC gitu buat saya gila karena dan bahkan ini masih terjadi di beberapa ini ya saya secara formal berpendidikan sastra di S1 dan ada beberapa mata kuliah yang dosennya begitu bukan itu bukan begitu maknanya sebenarnya maknanya itu ini ABC dan didikte gitu sebagai pembaca kita harus memiliki rasa ini oh saya berhak untuk menafsirkan puisi ini karena bagaimanapun puisi selalu menampilkan wajah yang berbeda-beda gitu gitu loh seperti itu oke ada yang dikomentari atau ditanyakan silahkan atau berbagi pengalaman silahkan jadi pengetahuan bahasa sebenarnya untuk seorang penyair sangat penting ya banyak orang yang tiba-tiba ingin menjadi penyair tanpa pernah membaca apa ya tanpa memiliki pengetahuan total bahasa yang baik dan saya pikir puisi semacam itu yang dilahirkan oleh dia kalau tidak lagi beruntung mungkin akan menjadi puisi gelap ya kan kita akan berbeda ketika membaca puisi gelap yang di gelap dalam artian yang baik ya seperti yang ditampilkan Sustarji Afrijal itu termasuk dalam puisi gelap tapi puisi gelap yang baik karena dia menyimpan makna yang berlapis-lapis tapi ada juga puisi gelap yang dia dia gelap karena ketidakberhasilan penyair dalam menyampaikan ini apa satuan bahasa ya jadi ada banyak ya contoh yang tadi saya pikir menarik ya daging dalam laci misalnya apa gitu mungkin orang bertanya-tanya apa ini gitu ya kecuali dia sangat khusus gitu pembaca yang sangat khusus maksudnya ya oke silahkan saya mau tanya gini kan tadi ada penyataan bahwa penyair yang baik pasti seorang SIS yang baik ya sekarang disini saya pernah dengar katanya ada lomba menulis puisi yang berhadiah beberapa berjudul di tab itu dia itu lomba puisinya tentang menulis puisi SIS menulis puisi SIS puisi tapi SIS gitu wah ya saya agak mungkin hanya menerka-nerka ya karena gak tahu secara spesifik seperti apa gitu-gitulah menulis puisi SIS oke gimana ya ada yang punya pernah membaca misalnya tentang itu oke siapa jadi lsi jadi dia bikin semacam band gitu ya bikin puisi SIS jadi itu kalau kita baca SIS cuma dipotong-potong jadi kecil gitu SIS tapi tipografinya puisi mungkin cerita tentang politik apa tapi SIS itu cuma dipotong saya pernah membaca beberapa resensi ya oke ya 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 oke nah dalam kasus seperti itu mungkin saya hanya menerka-nerka saja kalau gambar yang seperti itu di apa di dalam dunia puisi ada yang dikatakan dengan puisi pampletnya jadi puisi yang diperuntukkan untuk orasi untuk apa untuk demo-demo dia sebenarnya kalau dilihat dari unsur-unsur kesastraan dia hampir ini hampir tidak ada gitu-gitu lah bukannya hampir tidak ada minim ya unsur sastranya bahwa apa nilai estetikanya ada dan lain-lainnya itu sangat kecil gitu loh tapi yang yang dia menjadi puisi karena bentuknya aja tipografinya begitu jadi ya mungkin seperti itu ya jadi kalau orang mengatakan mungkin orang pengen beri inovasi gitu ya ingin membuat puisi esay tapi bagaimanapun puisi dan esay dua bentuk yang jauh ya bagaimanapun seperti itu gitu loh mungkin ya orang pengen berinovasi sah-sah aja tapi ketika itu tidak diterima masyarakat itu jadi hal lain karena banyak misalnya orang yang apa seperti saya punya contoh disini dan saya minta misalnya teman-teman disini ada dua karya berbeda ya bisa baca sekilas ini ada dua karya yang berbeda yang pertama milik Sapardi Joko Damono terus yang kedua Edi Deskandar dan yang mana yang puisi dan mana yang cerpen kita ini aja kelihatan gak kelihatannya nah ini dua bentuk yang yang saya pikir menarik ya ada yang berkomentar gak silahkan tentang dua bentuk yang ini yang saya tampilkan kira-kira yang mana yang puisi dan yang mana yang cerpen nah ini karya-karya seperti ini muncul karena usaha seorang pengarang untuk mendobrak ini untuk mendobrak kebatasan gitu mungkin kita tertipu wah yang ini puisi yang ini gitu oke ada yang berkomentar gak kira-kira atau nebak aja gitu oh yang pertama yang ini yang kedua yang ini kenapa? ini yang puisi yang pertama yang pertama prosa ya oke ada yang lain kira-kira kalau baca sekilas aja ada dua-duanya puisi ya oke menarik nah ini ini bukan menurut saya tapi menurut tulisan ini pernah dibahas oleh beberapa penulis termasuk Acep Jam-Jam di dalamnya eh bukan Acep Jam-Jam Rahmat Joko Pradopo di dalamnya eh ternyata ini yang pertama ini adalah puisi dan yang kedua cerpen dan orang masih bertanya-tanya apa bedanya gitu-gitu loh sampai sekarang nah di dalam bentuk-bentuk seperti ini kadang kita ini ya agak sulit gitu karena kalau kita bisa mengatakan ini kalau ini dikatakan sebagai cerpen dia memenuhi unsur-unsur cerpen tapi kalau dikatakan puisi juga sama memenuhi karena puitis ya gitu-gitu loh nah yang kedua sama dia kalaupun dikatakan cerpen dia memenuhi karena ada alurnya ada tokohnya ada konfliknya tapi kalaupun disebut puisi dia ada banyak sekali pengulangan yang indah gitu-gitu loh puitik ya nah di dalam kasus-kasus seperti ini kita akan kesulitan gitu-gitu loh untuk menentukan oh ini puisi ini cerpen gitu-gitu loh tapi menurut tulisan Rahmat Joko Pradopo kalau nggak salah yang pertama itu puisi yang kedua cerpen jadi ini nah ini ini cerpen pertama Indonesia yang sangat pendek jadi dimuat di majalah Horizon tahun 70 sekian saya nggak lupa ini jadi cerpen pertama yang sangat pendek nah ketika dibaca gitu kenapa alasannya ini dikatakan puisi dan ini cerpen ya jawabannya hanya sederhana mungkin karena dia tidak mampu juga menjawab karena yang pertama Sapardi memaksudkan itu sebagai puisi sedangkan yang kedua Edi Deskandar memaksudkan itu sebagai cerpen gitu kan nah kita yang pembaca kan yang stres ya ya kalau begitu kita bisa nulis cerpen terus katakan aja ini puisi gitu kan kan gitu ya ternyata jawabannya begitu gitu dan saya mencari beberapa literatur dan kesulitan karena secara bentuk dia memiliki kedua karya ini memiliki kekuatan yang sama sebagai cerpen iya sebagai puisi iya karena dua-duanya puitis atau misalnya kalau Anda baca kumpulan cerpen yang Sapardi membunuh orang gila itu cerpen tapi sangat puitif dan penek-penek setengah halaman satu halaman tapi itu cerpen dan di saat begitu kita tidak tahu ini cerpen atau puisi bahkan di fakultas sastra sendiri kadang begitu ya di wilayah kritik misalnya ketika ini akan dijadikan skripsi atau misalnya dijadikan puisi atau cerpen jawaban yang terbaik adalah siapa yang bisa berargumen dengan kuat menunjukkan ini ya apa buktinya oh ini cerpen karena ini 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 puisi karena ini ini atau contoh misalnya begini karya yang lain antara perosa misalnya di bawah langit tak berbintang ada yang tahu memoarnya Utulita Tangson Tani di bawah langit tak berbintang itu sampai hari ini dia masih diperdebatkan apakah dia novel atau memoir sama hanya dengan Laskar Pelangi itu kalau di wilayah kritik itu masih diperdebatkan Laskar Pelangi itu memoir atau novel karena bagaimanapun Laskar Pelangi dia memuat apa riwayat hidup si pengarangan dari awal sampai akhir gitu-gitu tapi kita bisa mengatakan itu novel kalau memang kita dengan bukti-buktinya tapi kita bisa juga mengatakan bahwa itu hanya memoir gitu-gitu kalau nggak salah sempat diunpad Laskar Pelangi itu tidak boleh dijadikan objek skripsi karena itu memoir katanya termasuk di bawah langit berbintang ada ya satu mahasiswa kebetulan teman dia menggunakan itu sebagai objek kajian dan mengatakan itu sebagai novel dan ketika sidang dibantai habis karena memang dia tidak bisa mempertahankan argumen ya ketika dia mengatakan oh ini novel buktinya ini ini oke oke tidak masalah tapi ketika ada orang lain yang mengatakan dengan bukti yang lain ini memoir sebenarnya karena buktinya ini A, B, C, D, D dia nggak bisa apa-apa jadi di dalam karya-karya seperti ini ya pada akhirnya kita hanya sebagai pembaca mungkin hanya mengirangi rasa jauh ini mungkin puisi ini cerpen oke masih ada yang ini ada sedikit waktu jadi terutama saya pikir di wilayah seni di wilayah apapun orang seniman selalu ingin berusaha untuk berinovasi ya jadi karena karena seni itu sastra seni selalu dibentuk oleh dua hal ada konvensi ada inovasi ketika konvensi muncul selalu seniman selalu ingin memunculkan inovasi ketika inovasi hadir dan dia diturut oleh pengarang penyair atau seniman yang lain dia lama-lama akan jadi konvensi sama seperti halnya ketika apa ketika hairial muncul misalnya di tahun ya di tahun 1940-an dia muncul dengan puisi yang bebas ya untuk ukuran saat itu dia ditolak oleh banyak kalangan karena itu bukan puisi karena puisi itu harus ada rimanya harus ada sampiran dan isi dan lain-lain tapi ketika hairial berhasil orang-orang mengikuti itu dan dia didobrak lagi oleh tradisi yang berikutnya angkalan 66 angkalan 70 dan seterusnya angkalan 70 juga sama dibantai lagi angkalan 80 80 90 sampai dan seterusnya saya pikir akan terus begitu jadi karya sasra itu dan penyair senimannya selalu akan berada dalam ketegangan antara tradisi dan konvensi tradisi dan inovasi selalu begitu oke saya pikir kalau tidak ada masih ada ya silahkan kalau pernah baca sih kalau Tarji itu waktu SMA bukan Tarji Sabardi waktu SMA dia pernah mungkin masuk kuliah ya karena dia kuliah kan di Semarang diundi kalau masukkan dia pernah melupakan dia pernah menulis terus di ejek gak diterima jadi dia melupakan segalanya yang dia pernah tulis bahkan dia juga gak mau ngingat terus malah Afrijal dia pernah dua tahun gak mau nulis dan gak mau ingat kuisinya yang lalu apa itu bagian dari proses kreatif artinya ada destruksi dalam dirinya terus kemudian melahirkan sesuatu yang kreatif bisa kita menerang seperti itu jadi kalau bagi saya saya nulis sakit banget kalau saya lupa udah pikir lama-lama udah intuisi lama-lama terus lupa Afrijal berani melupakannya dua tahun terus Sati juga pernah oke oke saya pikir sangat bisa ada orang-orang yang menulis misalnya seperti gunawan esai gunawan pertama kali yang dimuat itu esai kesekian puluh 80 sekian kalau gak salah dia ngirim kemana dan gak pernah dimuat tapi dia gak pernah patah harang itu jadi proses kreatifnya dia bahwa mencoba kesini kesana tapi ada juga orang-orang yang memang nulis terus merasa tulisannya buruk salah satunya sitor juga sama dia sempat berhenti sekian tahun dia jadi penyair di apa di toba ngirim puisinya ke majalah sastra kemana di Jakarta dan di muat ketika dia sudah tampil dianggap dianggap sebagai pembaharu dia sempat berapa tahun tiga tahun atau empat tahun dia stuck bukan stuck dia gak mau nulis sama sekali pokoknya saya mau melupakan puisi saya gak mau jadi penyair karena satu sebab entah apa tapi pada ketika dia umur 26 tahun dia diundang ke Jakarta dan dipaksa oleh beberapa kawan untuk menulis lagi dan akhirnya hatinya terbuka dan dia nulis lagi saya pikir itu sah-sah aja bukan sah-sah sah-sah aja itu jadi bagian dari proses kreatif seseorang sama halnya seperti ini ada misalnya kalau kita lihat misalnya Anton Chekhov Anton Chekhov itu cerpenis yang sangat produktif di dunia saya pikir dia menghasilkan wah banyak sekali karya tiap hari hampir selalu ada tapi pada saat tertentu dia sempat juga merasa ada vakum ya jadi ada sempat beberapa waktu yang dia sama sekali gak nulis gitu-gitu entah kenapa jadi loss sama sekali hilang tapi ketika dia nulis nulis balik nulis lagi dia menemukan dirinya yang lain itu bisa bisa berdampak pada perubahan style perubahan tema jadi ada banyak sekali ada banyak saya pikir termasuk kalau di kita Acep Jam-Jam dia sempat satu saat dia tidak nulis puisi sekian lama ya sampai puisi yang terakhir itu muncul baru mau ke tahun 2000an jadi dia tahun 90 sekian sampai berapa tahun dia berhenti dan memilih ya sudah saya akan menjadi seorang pelukis saja karena dia memang basicnya kan pelukis ya dia melukis saja terus dia saya gak mau nulis puisi lagi katanya entah kenapa tapi pada saatnya ketika dia balik lagi menulis ada perubahan style yang dia temukan dia lebih jadi lebih mapan dalam lebih tenang ketika dalam puisi-puisi yang terdahulu terasa sekali sangat menggebu-gebu tapi ketika puisi yang terbaru itu yang menjadi penyair lagi di kumpulan itu terasa kematangan kematangan emosi kematangan berpikir Acep itu sangat terasa berbeda dengan karya-karya yang di awal lebih mengebu-gebu kalau yang berikutnya menjadi penyair lagi dia kelihatan di karya-karyanya pemilihan kata struktur secara tematik dia lebih tenang jadi saya sempat ngobrol dengan seorang penyair dia saya nanya gini mas sudah lama ya gak nulis ya gak tau lah katanya tapi saya tau karya-karyanya ya nafasnya tapi ketika sekian lama muncul tulisannya di koran dan karya itu sama sekali baru jadi mungkin masa vakum itu bisa menjadi masa jeda untuk ketika penyair jeda menulis mungkin dia berkontemplasi untuk menemukan diri yang lain mungkin begitu jadi kalau anda misalnya sekarang nulis puisi terus tiba-tiba satu saat berhenti sama sekali nulis mungkin itu ada masa tenggang yang mungkin itu akan mengendapkan pengalaman yang lain dan anda bisa menemukan cara pengucapan yang lain tematik yang lain seperti itu saya pikir saya pikir tidak semua penyair atau pengarang itu terus produktif banyak penyair yang sama sekali saya pokoknya gak mau nulis lagi oke kalau tidak ada saya pikir cukup untuk hari ini terima kasih atas kedatangan kawan-kawan dan diskusinya saya kembalikan ke selamat sore terima kasih terima kasih